Kita beralih ke Surakarta Pemirsa, Lazismu Kota Surakarta bersama Solo Beauty Muslifa serta masyarakat anti-riba selenggarakan kajian jelang buka puasa dan pembagian takjil. Kegiatan ini diikuti Relawan Muhammadiyah Surakarta, anggota Solo Beauty Muslimah dan anggota masyarakat anti-riba Surakarta. Kurang lebih 100 peserta dari Relawan Muhammadiyah, anggota Solo Beauty Muslimah serta masyarakat anti-riba Surakarta mengikuti kajian bersama Syekh dari Palestina. Kegiatan ini turut dihadir Ikhwan Nusofa, Koordinator Lazismu Solo Raya. Alhamdulillah hari ini kita sampai di kota Solo, merupakan kota keempat dari perjalanan tim 2 program Safe Palestine. Jadi program Safe Palestine pada Ramadan 1440 Hijriah ini, Laismu Pusat menghadirkan 10 imam atau seh Palestine yang asli Gaza untuk disebar di penjuru tanah air. Dan untuk Jawa Tengah sendiri kita menghadirkan 3 imam, dibagi menjadi 3 tim dan saat ini Solo dihadiri dari Syekh Abdullah Abu Jazar dari tim 2. Alhamdulillah di Solo ini kita 2 hari nanti dengan 8 destinasi semoga maksimal semua. Tujuan kita menghadirkan Syekh Palestine pada Ramadan tahun ini adalah untuk fundraising, penggalangan dana, pembuatan rumah sakit Indonesia-Palestin di Brontepi Barat. Selain itu kita juga mempunyai program yang sudah berjalan dan akan kita lanjutkan di Gaza, yaitu Biasiswa, Kesehatan, dan Kemanusiaan. Ivan Usofa selaku koordinator Lazismu Solo Raya menjelaskan, kegiatan ini merupakan perjalanan tim 2 program Safe Palestine. Jadi program Safe Palestine pada Ramadan 1440 Hijriah ini, Lazismu Pusat menghadirkan 10 imam atau seh Palestine yang asli Gaza. Untuk disebar di penjuru tanah air, dan untuk Jawa Tengah sendiri menghadirkan 3 imam, dan dibagi menjadi 3 tim, dan saat ini Solo dihadiri oleh Syekh Abdullah Abu Jazar dari tim 2. Dua hari di Solo dengan 8 destinasi, semoga dapat memberikan hasil yang maksimal dengan menghadirkan Safe Palestine pada Ramadan tahun ini dan untuk fundraising penggalangan dana pembuatan rumah sakit Indonesia-Palestin di Hebron di Tepi Barat. Selain itu, acara ini juga mempunyai program yang sudah berjalan dan akan dilanjutkan di Gaza, yaitu Biasiswa, Kesehatan, dan Kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hari ini tanggal 14 Mei 2019, Lazismu bersama Solo Beauty Muslimah dan kami, Masyarakatan Paribah. Hari ini kami acara dengan Ustadz dari Palestine dan juga bagi-bagi seribu takjil kepada masyarakat Solo dan juga Masyarakatan Paribah. Memperkenalkan ke masyarakat bahwa kami ada untuk Anda semuanya. Kami dari Masyarakatan Paribah insya Allah siap untuk membantu teman-teman semua yang ada di sini. Harapannya, Solo lebih mengenal Solo Beauty Muslimah dan juga Masyarakatan Paribah khususnya, dan membantu teman-teman yang membutuhkan info tentang Masyarakatan Paribah semuanya. 14 Mei 2019, Lazismu bersama Solo Beauty Muslimah dan Masyarakatan Paribah mengandalkan acara dengan Ustadz dari Palestine dan juga bagi-bagi seribu takjil kepada masyarakat Solo dan juga Masyarakatan Paribah memperkenalkan ke masyarakat bahwa kami ada untuk Anda semua. Kami dari Masyarakatan Paribah insya Allah siap untuk membantu teman-teman semua yang ada di sini dan harapannya Solo lebih mengenal Solo Beauty Muslimah dan juga Masyarakatan Paribah khususnya dan membantu teman-teman yang membutuhkan info tentang Masyarakatan Paribah dan jumlah yang dibagi kita membagikan seribu takjil untuk masyarakat. Sugi Harko memberitakan dari Solo, Jawa Tengah